Terkuaknya kasus Verdi Sambo membongkar borok manipulasi kasus yang laten terjadi di instansi Polri. Di saat kasus itu bergulir hangat, dugaan manipulasi juga terjadi dalam kasus tabrak lari di Cianjur. Selfie Amalia Nuraini harus mergang nyawa akibat dilindas iring-iringan mobil patual polisi. Kami turun ke lapangan mencari puluhan titik CCTV baru yang setidaknya bisa menjelaskan kronologi kejadian. Kami juga menemui beberapa saksi kunci untuk mengecek apa saja yang ditutupi dan tak disampaikan polisi ke publik. Temuan kami mengungkap ada upaya menutupi kasus ini dari level Polres hingga Polda. Eksesnya orang tak bersalah jadi dikorbankan. Kewadugaan ada operasi mengamankan seorang pelaku yang merupakan perwira polisi dan anak dari mantan petinggi Polri. Saat kasus tabrak lari selfie Amalia Nuraini viral di media sosial, Polres Cianjur langsung pasang badan. Mereka menyebut pelaku pengendara mobil Audi adalah penyusup dan bukan rombongan Polda. Jadi mobil ini diduga memaksa ikut rombongan pengawalan. Dan itu sudah kami pastikan dan dikonversikan karena pengawalan dari Jakarta yang ada kegiatan di Cianjur dan Bandung. Tak disangka muncullah terduga pelaku, pengemudi dan penumpang mobil Audi itu. Terungkap penumpang mobil itu adalah Emilia Nur Hayati, istri kedua dari Kompol Dwi Yanuar, Kanit 2, Subdit 4, Ditreskrim Um, Polda Metro Jaya. Nur bicara belak-belakan, kami menelusuri ulang CCTV dari Cipanas sampai TKP Kejadian mengecek siapa yang berbohong, penumpang Audi atau polisi. Seperti kata Nur, video ini memperlihatkan rombongan jatan ras Polda Metro Jaya menginap di hotel. Di sini juga terlihat Kompol Dwi memberi arahan. Jam 12.49, rombongan ini masuk ke restoran alam Sunda Cipanas. Nur berkata jujur, mobil Audi dinaikinya memang tak ikut rombongan ini. Audi baru terlihat melintas sejam kemudian yakni pukul 14.02. Tak lama setelah Audi melintas, rombongan Polda Metro Jaya ini pun meninggalkan alam Sunda pukul 14.10. Di daerah Cipendawa, Audi terlihat masih sendirian. Dari CCTV di dekat kota Cianjur ini, terekam Audi sudah menyalip ke dalam dan membelakangi empat mobil rombongan. Di jalan bypass, Audi dan Fortuner bergeser menjadi paling belakang rombongan. Formasi ini bertahan hingga dekat dengan TKP Sylvie kecelakaan. Rekaman CCTV ini membuktikan ucapan Nur bertolak belakang dengan klaim awal Polres Cianjur dan Polda Metro Jaya yang membantah Audi ini tak terlibat sama sekali dengan rombongan polisi. Pada akhirnya terungkap, Nur memang betul istri dari kompol Dwi yang kini disidang etik karena berpoligami. Belum lama ini beredar rekaman perbincangan ini. Gimana sayang? Amu gak mau ah kalau di setting sama si Jon itu itu, itu Wak Gak, gak, gak disetting sama dia deh, gak disetting sama dia Gak disetting sama dia ya Ya, iya, ya udah, masih gak disetting sama dia ya Ketemu si Arifin dulu ya Gak mau Gak disetting, gak disetting Aku takut sih kalau disusul kayak gitu Iya, iya, gak usah disetting, gak usah disetting ya Ia menyiapkan seseorang bernama John yang dijadikan suami palsu dari Nur. Skenario settingan ini disusun Kompol Dwi agar lolos aturan larangan berpoligami. Skenario ini gagal total. Kompol Dwi disidang etik dan dimutasi ke Yanmal Poldra Metro Jaya. Lepas urusan pribadi Kompol Dwi, terungkap juga ia sempat meminta istri keduanya itu menyerahkan sang sopir alias Sugeng ke polisi. Sugeng pada akhirnya menyerahkan diri dan ditetapkan tersangka oleh polres Cianjur. Tapi sebelum menyerahkan diri, ia bersikuku tidak menabrak selfie. Polres Cianjur menyebut ada beberapa alat bukti dan pengakuan saksi mata yang menjadikan Sugeng tersangka. Di antaranya pengakuan berbelot Nur yang memberatkan Sugeng. Saksi hek-hek mendengar suara buh atau suara dah. Ini sama seperti ketanggung-ketang di beberapa saksi yang ditanggung dari luar. Yang bersangkutan mendengarnya dari dalam. Dan di saat bersamaan, selang waktu dua detik merasakan adanya guncangan. Tetapi dalam sebuah rekaman yang kami dapat, Nur mengakui dia tidak mengatakan secara detail bahwa mobil Audi-nya yang menabrak selfie. Tidak ada pernyataan saya. Saya bilang mobil apa yang menabrak itu tidak ada, mbak. Fit fight. Dari awal kan saya bilang, saya nggak melihat mobil mama yang menabrak. Argumen kedua polisi adalah adanya bekas goresan di bawah mobil Audi A6 yang dikendarai Sugeng. Kenapa harus di bawah? Jadi begini, usai insiden tabrakan terjadi, mobil Audi A6 sempat dikejar dan diberhentikan warga. Merasa tak bersalah, Sugeng dengan santai menepi. Ia dilepas warga karena tidak ditemukan adanya goresan bekas tabrakan di mobilnya. Dalam video ini kamu bisa lihat, kondisi Audi A6 sesaat setelah kecelakaan itu memang mulus. Lalu, klaim temuan baru di bagian bawah bodi mobil ini pun dimunculkan oleh polisi. Memang di mobil itu ada benturan atau gesekan atau lindasan di bawah kenderaan sebelah kanan kurang lebih mungkin jaraknya itu 8 cm dari sisi luar. Di situ itu mulai dari sepakor depan, disitu sudah terlihat garisan benturan dengan benda tumpul. Sampai ke bawah itu ada, mungkin putus-putus, yang sobek-sobek, yang sobek apa, namanya, Peredam, peredam suaranya itu, itu sobek dan kondisinya bersih, sobekannya bersih. Jadi sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sobekannya, sobekannya itu baru terjadi. Karena memang masih bersih, dan di sebelah kanan itu bersih sama sekali, tidak ada kerusakan. Problematika bodi bumper luar yang tak rusak dan klaim polisi soal goresan di bawah mobil janggal muncul saat rekonstruksi ulang. Kamu bisa lihat, ground clearance mobil Audi A6 tipe 2.0 TFSI AT ini sekitar 14,5 cm. Sedangkan diameter kepala manusia 16-17 cm untuk wanita dewasa seumuran korban. Jika ditambah ketebalan helm 2-3 cm, maka secara hitung-hitungan saja mustahil kepala manusia menggunakan helm akan masuk ke dalam dan terlindas ban. Dalam hasil rekonstruksi kamu bisa melihatnya demikian. Jikapun tertabrak, pasti akan menyisakan bekas goresan di bodi terluar. Masalahnya, kamu tidak menemukan itu di sekitaran bodi luar bawah kanan mobil Audi ini. Apalagi, jika melihat video di sekitar TKP, helm korban sampai pecah berkeping-keping. Pecahan itu pasti menggores bodi mobil. Dengan ground clearance serendah ini, jika korban jatuh tepat di depan mobil ini, setidaknya ia akan terseret lebih dulu dan kemudian terlindas. Nyatanya, pada jenazah selfie tidak ada tanda-tanda itu. Ia meninggal tepat di lokasi jatuh dan tak bergeser sama sekali. Ia tewas seketika karena kepalanya terlindas ban. CCTV ini letaknya beberapa ratus meter dari TKP. Ini adalah selfie. Di belakangnya dikuntit mobil Avanza Silver. Sebelumnya motor PCX merah terlihat melintas. Dua kendaraan ini jadi saksi mata dan dihadirkan di proses rekonstruksi 21 Februari lalu. Saat penetapan tersangka akhir Januari lalu, rombongan guru sekolah Mardi Iwana di mobil ini belum muncul sebagai saksi. Mereka inisiatif melapor karena di lingkungannya banyak guru yang bersuamikan polisi. Kebetulan di sekolah Mardi Iwana ada istri yang suaminya polisi. Terus saya inisiatif, saya bilang saya boncoy. Boleh enggak kalau saya jadi saksi? Karena saat kejadian itu kami ada di situ. Kebetulan persis di depan mobil kami. Kepala sekolah SD Mardiwana, Eli Nurhartarti yang waktu kejadian duduk di kursi belakang bersih kukuh, sugenglah pelakunya. Kesaksian Eli inilah yang memberatkan sugeng. Tapi pernyataan Eli ini cukup janggal. Sebab ia melihat korban langsung tergilas tidak sempat terserempet. Jika melihat ground clearance Audi yang cukup rendah, hal ini mestinya tidak terjadi. Tidak ada peseret itu mah, langsung pelindas itu langsung tidak berang kok. Tidak peseret apa-apa, dia mah jatuh, langsung pelindas saja kepalanya. Kesaksian lain memberatkan datang dari Satpam ini. Dia mengaku melihat mobil Audi sempat bergoyang seperti melindas sesuatu. Anehnya jika merujuk CCTV saat kecelakaan terjadi, si Satpam harusnya berada di balik banner ini yang tentunya menghalangi pandangannya ke lokasi. Tapi ketika proses rekonstruksi, si Satpam diposisikan sebaliknya. Berbeda dengan saksi-saksi yang memberatkan sugeng, Adrianus, sosok yang menjadi sopir di mobil Avanza ini memberikan pengakuan menarik secara terpisah. Karena yang saya lihat itu, memang kena ban belakang, tapi kepala itu masuk. Sama helm, gitu, kolong. Itu yang saya, dan saya itu jujur saja, saya itu lihat itu mobil itu lewat kepala itu. Kesaksian serupa datang dari pengendara PCX Merah ini. Ia juga sempat dihadirkan pada proses rekonstruksi. Namun ada informasi berharga yang ia sampaikan ke polisi, tapi tidak sampai ke jaksa. Terima kasih telah menonton. Dari dua kesaksian ini, lantas jika bukan Audi pelakunya, lalu siapa yang melindas selfie? Biar jadi paham, kamu bisa lihat sudut pandang CCTV ini. CCTV ini letaknya 40 meter dari TKP. Dari sini kita bisa perkirakan berapa kecepatan rombongan saat melintas dan menabrak korban. Kita pakai patokan pohon ini, dan ini. Dari citra satelit terlihat jarak dua pohon ini 35 meter. Ketika melalui titik ini, sampai ini. Waktu tempuh mobil patual ini 2,03 detik. Secara matematis, kecepatannya 17,2 meter per detik atau 63 kilometer per jam. Formula sama juga dilakukan pada mobil lain. Rerata kecepatan rombongan polisi ini diperkirakan 55 kilometer per jam. Pihak keluarga sempat menuding pelaku adalah Kijang Innova Hitam. Ini berdasarkan goresan ditemukan saat mobil itu terparkir di TKP kasus pembunuhan Wowon di Ciranjang. Kami mengecek CCTV sebelum TKP tabrak lari terjadi. Faktanya, goresan itu memang sudah ada sebelum selfie ditabrak rombongan ini. Lalu, titik terang itu pun datang dari kesaksian si sopir angkot ini. Lebih cepat dari polisi, kami menemukan saksi ini. Kesaksian si sopir amat penting. Sebab sebelum korban jatuh dan terlindas, selfie menyeruduk belakang angkotnya. Itulah mengapa angkot ini dihadirkan dalam rekonstruksi. Tapi dalam rekonstruksi itu, polisi belum menemukan si saksi yang membuatnya tidak dihadirkan kepada jaksa. Pengakuan si sopir ini bisa membongkar semuanya. Enggak jadi gini mas. Oh, kembang, kembang. Mana itu? Nah, tunjukin sambil di rekonstruksi. Jadi ini kan, saya dari arah kojong. Ini mobil ada mobil yang ringan, sudah lewat. Nah, setelah di kawan baru, ini ada mobil yang nge-rem. Maksud, mobil nge-rem, nge-rem, termasuk saya nge-rem juga. Oke, betul? Nah, itu ada mobil yang kesulan. Kesulan, ada kesulan dari sana. Ngambil jalan kita. Oh, ngambil jalan panggara. Iya. Tapi, kan? Nah, ini kayaknya sudah ngambil jalan kita, dikasih jalan sama ini. Nah, ini kita langsung ke sini. Nah, itu tempat ini kan, ini jalan nih. Nah, jalan-jalan, jalan, 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 kita langsung. Papan saat langsung, hitungan detik itu ada suara buh. Gitu. Serobonya warna biru lah. Serobonya biru. Mobilnya di apa? Pajero. Dari pernyataan itu, ada indikasi kuat Pajero mungkin melindah selfie. Jika merujuk CCTV ini, kecepatan Pajero mencapai 60 km per jam. Mobil itu juga melanggar marka jalan. Dan mengambil separoh jalan dari arah berlawanan. Anehnya, polisi berusaha menutupi keberadaan Pajero ini. Mobil itu tak dihadirkan dalam proses rekonstruksi. Terkait dengan rombongan, itu kan kita fokus kepada kejadian kecelakaan lakalantas ya. Jadi kita fokus di sana. Kita akan fokus ke lakalantasnya, tidak ke rombongannya ya. Apa ini kan, apa, rekonstruksi jadi tidak utuh. Ini gimana? Ya, kita fokus lebih kepada kecelakaan. Kan itu kan bukan menjadi objek nanti rakyat. Ya, kita yang jelas kepada kejadian kecelakaannya saja. Kasus tabrak lari di Cianjur ini cukup unik. Sebab sekelas kabit humas dan dir lantas Polda Jabar harus jauh-jauh dari Bandung ke Cianjur ikut konferensi pers. Dan dari pernyataan ini terlihat ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh polisi. Terkait apakah sedan Audi hitam ini termasuk dalam rangkaian pengawalan atau bukan. Saya sudah cek ada 9 CCTV. Mulai dari Simpang Hanjawar sampai dengan Simpang Tugu Pramuka. Yang pertama, Simpang Hanjawar. Terlihat bahwa rombongan pengawalan inti ini hanya 8 mobil. Pengawalan pembuka oleh fungsi laluitas, kemudian ditutup oleh double cabin, milik dinas boli, dan di tengah rangkaian inti hanya ada 6 mobil. Ini CCTV yang kita lihat. Ucapan Kombes Wibowo ini tidak sesuai fakta. Dari CCTV kami peroleh, ada 13 mobil di rombongan. Bukan 8 mobil yang seperti dia utarakan. Fortuner, Audi, dan Pajero di urutan belakang adalah bagian dari rombongan. Mobil Pajero ini memimpin rombongan masuk ke restoran alam Sunda dan keluar paling terakhir. Dari platnya pun kamu bisa lihat nih, bahwa ini adalah mobil polisi. Pajero ini juga terlihat di TKP Wowon, di mana personel polda Metro Jaya ini berkumpul. Lantas, mengapa polisi berupaya menutupi keberadaan Pajero ini? Dalam CCTV terlihat pemilik Pajero Spot ini cukup punya pengaruh. Mobil ini memimpin ketika masuk ke restoran alam Sunda. Ketika keluar, juga paling terakhir. Sosok pemilik mobil ini terungkap di lokasi TKP Wowon. Dalam rekaman ini terlihat jelas Pajero ini bernopol plat polisi. Angka Romawi 8 menandakan plat ini berasal dari Polda Jabar. Angka 33 adalah Kolde Polres Cianjur. Dan angka 15 adalah Jabatan Posisi Kasat Reskrim Polres Cianjur. Kehadiran Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Septiawan Adi Prihartono tentu dalam konteks menemani tim dari Polda Metro Jaya. Ia terlihat muncul saat rombongan Jatan Ras melakukan briefing olah TKP di Hotel Aston Ciloto. Gambar ini membuktikan AKP Septiawan ada di dalam iring-iringan rombongan Jatan Ras dari Cipanas hingga TKP Wowon di Ciranjang. Saat henggi diwawancara wartawan, ia pun ikut muncul. Kami pun mencoba mengontak AKP Septiawan atas temuan ini. Abang kan datang juga tuh yang ke mana? Di hotel itu ya? Nah, itu abang pakai mobil Pajero berarti ya, abang? Iya, gimana-gimana? Abang, iya, waktu olah TKP itu. Langsung aja, mas, nanti ke itu aja, mas. Ke Laka ya, mas, ya. Ke Laka aja, ya. Kalau misalnya nanya-nanya itu, mas. Iya, mas, ya. Profil AKP Septiawan ini cukup menarik. Dia merupakan anak pensiunan jenderal polisi. Ayahnya adalah Irjen Purnawirawan Urip Subagyo, bekas Kapolda D.I.Y. dan petinggi Lemdiklat Polri. Mertuanya adalah Irjen Purnawirawan Cecep Agus Supriyatna, bekas pejabat tinggi di SSDM Mabes Polri. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.